Kenapa kita perlu belajar tentang antropologi budaya semitik? Penting bagi orang-orang Kristen untuk belajar basic of Hebrew. Karena kita adalah orang-orang yang mewarisi iman dari Abraham, maka kita perlu menggali Alkitab kita dalam bahasa aslinya. Ketika Anda sudah memahami bahasa asli Ibrani itu, Anda akan mendapatkan satu kekayaan nilai-nilai Alkitab kita. Yang dimana di dalam Alkitab itu dituliskan banyak sekali tinjuan-tinjuan antropologi budaya. Hari ini saya akan mengajarkan atau memperkenalkan kepada Anda satu sidur. Apa itu sidur? Sidur adalah doa bacaan, doa yang sudah disusun, doa yang kadang-kadang juga dihafalkan. Dan kita akan mempelajari satu sidur yang disebut dengan Sidur tadi adalah sidur yang sangat menarik sekali. Dan ini dibahas secara antropologi budaya oleh Yesus Kristus sebenarnya. Yang kalau Alkitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa lain, sehingga kita tidak memahami mengapa Tuhan Yesus itu sebenarnya membahas tentang sidur ini. Maka kita perlu belajar tentang latar belakang semitik Alkitab PL, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita harus sangat-sangat memahami satu hal. Siapa yang menjadi audiens dari Musa? Siapa audiensnya Musa? Audiensnya Musa adalah orang-orang Israel. Dan siapa audiens dari Yesus Kristus? Ya sama, audiens dari Yesus Kristus adalah juga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Maka Alkitab kita banyak sekali menyinggung hal-hal budaya dalam kehidupan orang-orang Israel sendiri. Atau budaya semitik. Nah seperti khutbah di bukit dan pada khutbah di bukit, pada kalimat pertama yang diucapkan dari mulut Yesus. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah bahasa Ibraninya, Anda lihat disini, Asrei ani'ei haruah, berbahagialah hai orang-orang yang miskin di dalam roh. Nah satu pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan mengangkat makna miskin dalam khutbahnya di bukit dalam kalimatnya yang pertama? Nah ini berhubungan dengan sidur yang saya baca tadi, yaitu hineni heani mimaas. Ini aku Tuhan seorang miskin yang melayani. Dan doa ini itu biasanya diucapkan oleh seorang hazan atau saliak sibur. Nah hazan ini seperti kita kenal hari ini, posisinya itu seperti seorang song leader, seorang song leader yang memimpin ibadah jemaat. Nah ketika song leader ini, hazan ini memulai ibadah, song leader ini mengucapkan hineni heani mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin yang sedang melayani. Nah sekarang Anda dapat melihat korelasinya ya, antara ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah hai orang miskin, dengan liturginya orang Yahudi yang mengucapkan dalam sidurnya atau dalam doanya, hineni heani mimaas. Ada hubungannya bukan? Nah kalau ini ada hubungannya, tentu saja ada latar belakang historisnya. Tentu saja Tuhan Yesus tidak secara kebetulan mengucapkan berbahagialah hai orang miskin, dan ternyata ini ada hubungannya dengan sidur yang selalu dibacakan oleh orang-orang Yahudi ketika mulai ibadah mereka. Latar belakang historis dari sabda Tuhan Yesus berbahagialah orang miskin, Matius 5 ayat 3 itu adalah pembuangan orang-orang dari kerajaan X Yehuda itu ke Babel pada tahun 586 sampai 516 sebelum masehi. Sebelum ini itu juga sudah terjadi satu peristiwa yang besar yaitu ketika 10 suku itu dibiarkan Allah hilang. Mengapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan, kepada Adonai Elohim. Nah ternyata di kerajaan selatan yang dimana disitu ada bangunan baik Allah, Mereka pun tidak setia dengan Tuhan, maka Tuhan menghukum bangsa pilihannya ini dibuang ke Babel. Nah Anda bisa bayangkan orang Israel itu biasanya sangat bangga sekali menyebut diri mereka adalah Anaknu Amsegullah. Kami adalah bangsa pilihan. Dan betul-betul itu sudah dibuktikan dalam Alkitab kita betapa Allah itu sangat membela Israel ketika mereka eksodus dari Mesir. Laut merah dibelah, lapar ada mana, pingin daging ada burung puyuh, haus ada air, semuanya berasal dari Tuhan. Ada tiang api, ada tiang awan, betapa Allah itu memelihara orang-orang Israel. Kemudian sampai pada kepemimpinan Daud yang dapat merebut Yerusalem itu dari orang-orang Yebus. Dan Israel mencapai puncak kemasannya itu dalam kepemimpinan Raja Salomo. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya, juga terkenal dengan kekayaannya. Jadi kalau bisa dikatakan Israel adalah negara yang super power kala itu. Tapi pada tahun 586 ketika mereka berpaling dari Tuhan, menyembah ilah-ilah lain, kemudian mereka menerima hukuman, bangsa pilihan, bangsa yang pernah kaya, bangsa yang pernah mulia dibuang ke Babel sebagai tawanan. Nah di sini mereka tidak hanya dijajah, tetapi mereka juga ditawan. Ditawan bukan di negaranya sendiri. Nah kalau Indonesia pada zaman dahulu itu pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun, masih ada di tanahnya sendiri. Tapi Anda bayangkan yang terjadi pada Israel ini, eks kerajaan Yehuda ini, mereka tidak hanya dijajah, mereka ditawan dan dibuang di tempat yang lain. Dan pembuangan mereka di Babel ini melahirkan satu problem yang luar biasa. Apa itu? Pastilah kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan, pride-nya itu jatuh, itu pasti. Tapi yang lebih penting dari itu, Israel tidak dapat beribadah secara benar kepada Tuhan. Kenapa? Karena Israel tidak dapat mempersembahkan korban yang sedianya harus dipersembahkan di baik Allah. Sedangkan baik Allahnya ada di Yerusalem. Wah, kalau mereka dibuang ke Babel artinya apa? Mereka tidak dapat mempersembahkan korban pengampunan dosa. Jadi Anda bisa bayangkan, selama 70 tahun pembuangan mereka, mereka tidak dapat mempersembahkan korban pengampunan dosa. Artinya apa? Artinya dosa mereka tidak dapat diampuni. Nah, tentu saja mereka menangis. Sudah dibuang, dosanya tidak diampuni. Maka para rabi itu memikirkan bagaimana cara substitusi pemberian korban yang sedianya harus diberikan di baik Allah, itu diganti dengan sesuatu yang lain. Maka mereka menemukan cara, dan cara itu juga tidak boleh sembarangan. Cara itu harus ada dasarnya di Alkitab. Nah, apa yang dapat mensubstitusi korban pengampunan dosa? Nah, di Alkitab itu ada menuliskan dalam Masmur 141 ayat 2. Saya bacakan ayatnya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat, Mas'at kapai, seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, jadi inilah yang menjadi satu dasar, salah satunya ayat yang dapat mengganti korban darah binatang yang sedianya harus dipersembahkan di baik Allah dengan doa-doa siduru bacaan. Nah, dari sinilah, dari pembuangan di Babel ini kemudian timbul satu tradisi yang baru, yaitu tradisi untuk membaca doa-doa. Yang disebut dengan sidur tadi. Nah, sidur tadi itu dianggap sebagai replacement for animal sacrifices. Nah, dalam Hosea 14 ayat 3 juga menuliskan, Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan korban lembus sembelihan dengan pengakuan kami. Jadi, korban, mempersembahkan korban ini dengan pengakuan kami. Nah, jadi pengakuan dosa ini menjadi substitusi dari persembahan korban yang sedianya harus dipersembahkan di baik Allah. Jadi, inilah cara ketika mereka dibuang di Babel muncul satu tradisi baru, yaitu membaca sidur yang menggantikan korban-korban darah binatang. Nah, ini adalah bentuk atau maket dari baik Allah pada zaman dahulu. Yang maketnya ini dapat Anda lihat di Museum Israel. Maket ini sangat indah sekali kalau Anda punya kesempatan nanti, kalau masa COVID sudah normal dan Anda bisa berpergian kemana-mana dan Israel sudah dibuka untuk turis, Anda bisa mengunjungi di Israel Museum yang ada di Yerusalem untuk melihat maket baik Allah yang mereka impi-impikan untuk dapat dibangun kembali. Ya, baik Allah ketiga. Sisa dari baik Allah yang sudah runtuh sejak tahun 70 itu, itu sisa satu tembok, tembok barat. Hakotel, Hakmaravi, atau disebut dengan tembok barat, atau disebut dengan Western Wall, atau sebagian orang Kristen menjuluki itu dengan tembok ratapan, tapi orang Israel tidak suka. Tembok ini disebut dengan tembok ratapan. Ini kira-kira panjangnya hanya 85 meter saja. Dan ini adalah sisa dari bangunan baik Allah dan bangunan utamanya sendiri sudah hilang. Dan dari sini mereka memohon meratap agar baik Allah dapat dibangun kembali. Hakotel, Hakmaravi ketika mereka selalu datang untuk memohon sekaligus juga membaca sidur-sidur. Jadi sekarang Anda mengetahui doa hineni heiani mimakas. Ini adalah satu doa yang sangat kuat sekali, yang sudah diucapkan oleh orang-orang Israel 6 abad sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi. Ketika mereka dibuang di Babel, memang mereka dibuang di Babel hanya 70 tahun saja. Dan kemudian mereka kembali ke tanah suci. Tetapi Anda bisa bayangkan bahwa sekembalinya mereka ke tanah suci, mereka pun tidak menjadi orang-orang merdeka. Mereka dikembalikan oleh Koresh ke tanah suci. Tetapi mereka masih dalam kuasa Koresh, masih dalam kuasa penjajah-penjajah yang lain. Penjajahan dari Alexander Agung yang menguasai sebagian dari Palestina, juga penguasaan dari kelajaan Romawi. Pada zaman Yesus, tanah suci Israel itu dikuasai oleh Romawi. Sehingga doa hineni, heiani mimakas ini masih relevan untuk dibacakan. Kenapa? Karena mereka belum mendapat kebebasannya. Mereka masih menjadi orang miskin. Bangsa pilihan tetapi masih miskin. Karena ada di dalam kuasa bangsa-bangsa asing. Sehingga doa ini masih diucapkan. Ketika doa ini masih diucapkan mereka, Anda bisa bayangkan korelasinya. Pada saat Tuhan Yesus menyabdakan kotbanya yang pertama di bukit. Berbahagialah hai orang miskin. Asrei ani'ei haruah. Nah, kalau mereka berdoa kepada Tuhan. Hineni, heiani mimakas ini aku Tuhan, seorang yang miskin. Dan kemudian Anda korelasikan dengan sabda Tuhan Yesus ini. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Wow! Betapa Tuhan pada sabdanya yang pertama ini, Memposisikan dirinya adalah sebagai Allah yang menjawab doanya orang-orang Yahudi. Yang sudah diucapkan enam abad itu. Betapa kuat sabda Tuhan Yesus yang pertama ini. Itulah pernyataan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menjawab doa. Jadi kalau Anda bertanya kapan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Anda bisa menjawab pada Matthew 5 ayat 3. Ketika Tuhan berkata, Asrei ani'ei haruah. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu kata-kata penghiburan Bagi orang-orang Israel yang sudah berabad-abad bicara tentang diri mereka yang miskin. Nah ini ada satu quote yang bagus sekali dari seorang chief rabbi. Dia adalah rabbi Jonathan Sachs. Jadi kalau Anda sering membaca tulisan-tulisan saya, Orang ini sangat mempengaruhi tulisan-tulisan saya. Dan ada satu quote yang sangat bagus. Rabbi Jonathan Sachs ini mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dia hidup di tanah Israel. Utamanya di Galilea. Dia bicara di antara orang Yahudi dan Yesus Kristus bicara sebagai seorang Yahudi. Yesus Kristus membaca Alkitab dalam bahasa Yahudi. Dan setiap kata-katanya, setiap frasa-frasanya itu adalah frasa-frasa yang sudah dikenali oleh orang-orang Yahudi kala itu. Kita sudah mempelajari. Asrei ani'ei haruah itu berhubungan dengan sidur Yahudi Hineni. Tentang kemiskinan yang ada korelasinya. Seluruh kata-kata Yesus, konsep pikirannya itu adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi kala itu. Maka kita sebagai seorang Kristen modern, ketika Anda ingin memahami Alkitab lebih dalam lagi, Anda perlu mempelajari juga tentang budaya Yahudi, wawasan Ibrani, wawasan semitik yang perlu kita pelajari untuk mendalami Alkitab lebih dalam. Kita tadi bicara tentang miskin. Kata miskin tentu saja para rasul kita itu menulis dalam bahasa asli Yunani. Kenapa para rasul yang orang-orang Yahudi ini menulis Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa asli Yunani? Karena bahasa asli Yunani itu adalah bahasa internasional, lingua franca. Jadi kalau diperbandingkan dengan hari ini, bahasa Yunani kala itu, itu posisinya seperti bahasa Inggris saat ini. Supaya Injil Kristus itu dapat menjangkau segala bangsa, maka Tuhan memperkenankan Alkitab kita ditulis dengan bahasa Goyim, yaitu bahasa Yunani. Supaya Injil Kristus dikenal tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga orang-orang non-Yahudi, orang-orang internasional seperti kita hari ini. Rata-rata kita hari ini adalah orang-orang sekolah, walaupun kita tidak fasi bahasa Inggris, tetapi kita mengerti bahasa Inggris. Nah, itulah sebabnya Alkitab Perjanjian Baru diperkenankan, ditulis dalam bahasa Yunani. Maka, seandainya Anda punya waktu, Anda lebih baik belajar dua-duanya. Belajar bahasa Ibrani, juga belajar bahasa Yunani. Dan ketika saya mengajarkan atau mengutip perjanjian baru, tentu saja saya akan menjelaskannya dalam bahasa Yunani, kemudian dalam bahasa Ibraninya. Nah, makna miskin yang dituliskan dalam Matius 5 ayat 3 tadi, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Yunani itu ada dua macam miskin. Yang pertama adalah Penes, yang kedua adalah Tokos. Nah, kata Tokos inilah yang dipakai dalam Matius 5 ayat 3. Nah, kata Penes artinya adalah seorang yang memiliki penghasilan, tetapi penghasilan itu habis sehari. Untuk makan besok nggak tahu, mesti cari lagi. Nah, itu adalah orang miskin dalam artian Penes. Tetapi, Matius 5 ayat 3 itu menuliskan dengan Tokos. Tokos itu adalah miskin semiskin-miskinnya. Sehingga untuk makan saja, dia itu perlu disedekahi. Nah, makna seperti inilah yang ditulis dalam Alkitab bahasa asli Yunani. Nah, tetapi, sebagaimana kita pelajari hari ini, yaitu wawasan Ibrani, maka kita akan mempelajari makna miskin dalam bahasa Ibrani. Ani. Hineni. He ani. Mimas. Kata ani ini adalah miskin. Kata miskin dalam pandangan bangsa Yahudi. Yang pertama, tentu saja, miskin harta benda. Kalau miskin harta benda, gampang sekali identifikasinya. Ini ada satu lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis pada abad 19, Julius Bastien. Jadi, miskin seperti ini, jadi dia perlu sedekah. Kalau nggak disedekahi, dia nggak bisa makan. Ini adalah miskin harta benda. Dan yang kedua adalah miskin martabat. Itu banyak sekali di Indonesia. Misalnya, para pejabat yang sudah bergaji tinggi, yang sudah punya fasilitas macam-macam, tapi toh mereka masih korupsi. Nah, itu artinya miskin martabat. Secara harta dan benda mereka cukup, tetapi martabatnya yang miskin, karena masih mau korupsi. Sekarang, makna miskin yang ketiga. Nah, makna miskin yang ketiga adalah miskin pengetahuan. Kita semua bisa miskin pengetahuan kalau malas belajar. Ini bisa melanda kita semua. Boleh jadi Anda punya uang banyak, tetapi Anda bisa miskin karena Anda tidak mau belajar. Nah, sarana ini adalah sebagai salah satu sarana untuk memperkaya pengetahuan kita. Tidak hanya dapat membaca aksara Ibrani, tetapi juga memperkaya wawasan kita dengan antropologi budaya semitik. Miskin yang keempat. Dan ini seharusnya menjadi filosofi bagi kita semua. Bahwa kita semua adalah orang-orang miskin yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Kata tokos, suatu miskin semiskin-miskinnya. Bahwa kita tidak akan makan kalau Tuhan tidak memberikan anugerah berkatnya kepada kita. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dibelihara Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya itu adalah berasal dari perkenannya. Kata-kata ini diberikan pada Tuhan Yesus tidak hanya kepada orang-orang miskin seperti kita, tapi juga pada orang-orang yang dianiaya. Karena orang-orang yang teraniaya itu juga mereka itu miskin. Nah, teraniaya tetapi memiliki harapan kepada Tuhan. Nah, orang miskin yang dirujuk oleh Tuhan Yesus yang selanjutnya itu adalah anak-anak kecil. Kita harus bersikap sebagai anak-anak kecil yang hanya bisa makan kalau diberi makan oleh orang tuanya. Dia hanya berpakaian kalau diberi pakaian oleh orang tuanya. Dan inilah kita. Kita adalah anak-anak Allah dipelihara dan diberi berkat oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang miskin dihadapannya ketika kita menempatkan sebagai orang miskin dihadapannya. Kita menjadi orang-orang yang empunya kerajaan surga. Jadi doa ini sangat relevan sampai hari ini. Hineni, hyani, mimas. Sampai jumpa.